Domo minasan, selamat datang di carvlog amatiran di part kali ini kita melanjutkan part ke-7 sekarang kita tinggal melakukan finishing aja nih perapian-perapian jadi sekarang mau ngurut kabel kabel RPM dulu kabel RPM terus kabel extra van atau radiator van habis itu kita rapihin kabel-kabel yang ada di mesinnya benar Bung Mul betul-betul oke si Upin betul-betul-betul oke jadi ini tinggal ngerapin aja Mul? tinggal ngerapin doang kalau mesin per tinggal klep doang nggak ada lagi itu mau bisa belakangan Mul ya? bisa balik sekarang ngerapin kabel ngerapin interior lah udah habis itu bisa jalan? bisa saya juga bisa cuti tapi nggak bisa ngerem Mul? ngerem emang gampang sih nak seluruh turun ya 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 Mencari jalur untuk menghidupkan RPMnya ini lumayan sulit Karena di tempat sebelumnya ini udah diacak-acak pernah dibongkar ya Jadi mungkin mereka juga nyari dimana jalur RPMnya tapi gak ketemu Jadi banyak kabel-kabel yang gak dibungkus lagi Sehingga kita harus ngurutin satu-satu lagi Setelah selesai mengurut kabel RPMnya sekarang kita merapikan kabel-kabel yang berada di mesinnya nih Kita bikin mesin ini menjadi kotak jadi gak kelihatan ya kabel-kabelnya Iya kita sudah selesai melakukan wiring terhadap speedometernya ini lihat bisa dilihat ampere bensinnya naik Apa jarum bensin tarinya enggak naik terus lampu kabin juga hidup coba mul hidupkan lampu kabin Iya lampu kabin jadi hidup mantap Bensin juga naik Mudah-mudahan RPMnya juga hidup nih Langsung aja kita coba setelah mul menyalakan rokok Oke akan kita tes hidupkan Ternyata selama ini jadi 2000 RPM Mati Mantap Mantap Gelap Akhirnya selesai sudah urusan kita dengan perkabelan Sekarang kita lanjut untuk merapikan bagian interiornya Kita cuciin semua part-part untuk ACnya seperti blower, evap, dan heaternya Pada saat kita melakukan pembukaan terhadap karpetnya Ini dia yang kita temukan Ini naik nih Ini naik Kurang turun beda sama X-11 Sono Terus ini Ropos juga Lihat sudah goyang gini Sekali digedak Jebol ke bawah Ini apalagi Udah gak ada harapan kalau ini Mantap Bisa dilihat satu lantai sebelah kiri itu pada hancur ya teman-teman Jadi mau gak mau harus diganti menggunakan plat yang baru Tapi karena platnya kita belum ada Ya kita lanjut aja untuk Ngelepasin retriman jok-joknya nih ya Karena kita kurang suka dengan jok-jok yang di retrim seperti itu Mendingan orisinilnya Terlalu kita lanjut untuk mencuci bagian belakang dashboardnya Dan dashboardnya juga kita cuci Karena ingin kita pasangkan Heater Evap dan blower ACnya sudah terpasang Saatnya kita memasangkan dashboardnya Yang sudah dicuci Karena kalau gak dicuci Gatel Hehehe Lalu untuk penempatan rumah sikring dan ecunya Ini rumah sikringnya berada di bawah dashboard di tengah-tengah Dan untuk ecunya di tempat semulanya Yaitu di pinggir sebelah kiri Ya mobil udah mau rapi Disuruh bongkar lagi mul gimana mul Hehehe Hehehe Ya untungnya belum di kompon sih Kemarin udah sempet mengompon Itu langsung dikabarin kalo mau dibongkar dulu headnya Oke langsung aja kita kerjakan Dan kemarin sudah kita tes juga kompresinya Cuma nomor 2 sama nomor 4 yang betul Nomor 1, nomor 3 ngacak semua Jadi kita mau cek langsung Heher kompresi besar nih Highcom Dia nonjol Karena ingin kita tinggalkan bloknya Jadi kita kasih pelumas di rumah sehernya ya Atau di boringnya Agar dia gak karat Lanjut kita cek headnya Apakah ada yang bocor atau enggak Bagaimana cara mengeceknya Kita tuangkan bahan bakar ke klepnya Setelah itu kita cek di intake bagian minyaknya Dan intake bagian apinya Ada yang rembus atau enggak Itu parah angin kurangnya Gimana bocor mah Ini kering Ngeliat nih basah Tuh Kalo ngepas tangan gua tadi Ini kering nih Ini basah Tuh Kita bersihkan dulu klepnya Setelah itu kita buat tempat untuk menaruh klepnya Agar tidak tertukar ya Karena klepnya gak ada nomernya Jadi kita buat tempatnya sendiri Menggunakan kayu Seperti ini dia tempatnya Karena setiap nomer itu Pasti sekiranya beda ya Jadi kalo misalkan ketuker Ya sama aja boong Bocor-bocor juga nantinya ya Nah ini bisa diliat Kenapa mol yang ini nih? Ini Impresinya kurang Kalo yang ada bakaran hitam dia tuh Sebelahnya gak ada ya? Gak ada Ini gak ada Ini gak ada Bersih banget Yang ini lebih parah Wow Dua lagi Langsung saja di Triknya panas matahari Kita melakukan penyekiran terhadap klepnya Oke ini udah nih ya Ini bisa diliat lebih rata dibanding ini Terus yang geluannya juga ini apa namanya emang? Amrilnya pake yang kasar ya Yang kita pake yang halus Setelah selesai melakukan penyekiran terhadap klepnya Kita cek lagi menggunakan bahan bakar Apakah ada yang remes atau engga? Kalo misalkan masih ada yang remes Kita sekir lagi Untungnya sudah tidak ada yang remes Jadi langsung saja kita bersihkan Dari serbuk-serbuk amrilnya Atau dari sisa-sisa penyekiran Karena serbuk-serbuk amril itu berbahaya Apabila masuk ke dalam ruang pembakaran Setelah selesai kita cuci lalu kita keringkan Kita kasih oli agar tidak karat tentunya Setelah itu kita melakukan pergantian terhadap seal klepnya Setelah selesai melakukan pergantian terhadap seal klepnya Kita pasangkan klepnya Lalu kita pasangkan juga pair klep dan kuku klepnya Setelah itu kita membuat packing untuk intake manipul throttle bodynya Atau injeksinya ya Karena semuanya sudah clear Langsung saja kita melakukan pengomponan terhadap cover cylinder headnya Karena sudah tidak dibongkar-bongkar lagi nih ya Hehehe Setelah semuanya sudah selesai Langsung saja kita rakit kembali headnya Dan setelah itu kita pasangkan head ini ke bloknya Sebelum memasangkan head ke bloknya Kita semprot dulu menggunakan kompresor agar tidak ada air ya יeng sigue I'm not afraid to die Terima kasih telah menonton Setelah semuanya sudah terpasang, saatnya kita melakukan pemasangan terhadap camsave gearnya Setelah itu kita melakukan pengetopan kembali Terima kasih telah menonton Sudah kita sekir, sudah kita balik lagi ke semula Sudah siap di tes sekarang, mau kita nyalakan dulu Tapi tanki bensinnya tidak di baut ternyata Jadi mungkin bekas di kuras Tidak tahu bautnya hilang, atau selek, atau dudukannya hilang Oke ini kita mau coba Lihat dulu Sangat disayangkan ternyata dudukannya yang hilang Jadi mau tidak mau Kalau misalkan ada yang jual sih kita lagi nyari, apakah ada yang jual atau tidak Kalau tidak ada ya harus dibuat pakai behel Tapi behelnya kita belum ada Jadi untuk sementara ya kita ikat saja lagi pakai kawat Sebelum kita isi bahan bakarnya Kita akan mengisi evo engine tune up dari top 1 ini Yang berguna untuk menjaga kebersihan daleman mesin kita Mulai dari injektor, lalu throttle body kita Kalau karbu, ya karbunya tetap bersih Memprotek echu kita juga Dan memberikan boost power Serta memberikan akselerasi yang lebih juga Lalu emisi yang dikeluarkan dari knalpot kita menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya Jadi apabila teman-teman menyayangi kendaraan teman-teman Sangat patut untuk dicoba untuk menggunakan top 1 evo engine tune up ini Oke kita tes hidup Tapi kalau sudah hidup ini kita mau Idelnya biarin aja dulu sampai 10 menitan Baru kita gas Jadi dia biar ngatur idelnya Kalau Honda tuh begitu dia Kalau mesin baru di rebuild atau di refresh Dijemin dulu idelnya Nyampe vannya nyala Tapi karena kebanyan vannya kita belum harus diurut lagi nih Kemarin udah ketemu Cuman sekarang hilang lagi Jadi udah sekitar 10 menitan lah ya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah dapat monsters enak Kalau tidak TPS ya map sensornya Atau dari ECVnya Karena map sensor dan TPSnya rusak Kita coba untuk mencabut soketnya Inilah yang terjadi Terima kasih sudah menonton Ya teman-teman bisa didengar Sekarang idelnya rata nih ya Idelnya rata Dan map sensornya mati Map sensornya rusak ternyata Ini kita tidak pakai map sensor TPS Kalau TPS kita sambungin Map sensor tidak terbaca Ya percuma sama saja Jadi mendingan kita copot Dua-duanya Idelnya rata Jadi mau gak mau kita harus Ganti map sensornya aja Tapi memang kebetulan sih Ownernya Lagi beli throttle body ya Lagi beli throttle body baru Yang bisa diatur Idelnya pakai baut Yang aftermarket Jadi ya sekalian nunggu itu ya Oke Mantep-mantep Sekirannya mantep Hidup juga gampang Kompresi gak ada yang bocor Sebelumnya masih ada Ini ya Masih ada ketahuan banget Masih ada surat Begitu idel Meskipun map sensornya rusak Tapi dia pas idel itu ada dredud-dredud ada gitunya sekarang udah rata dia gimana mul gimana 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 karena TPS dan map sensornya kita cabut jadi dia nggak mau digas ya karena nggak ngebaca sensornya dan ya kita coba untuk kalibrasi ulang TPS nya dan seperti inilah dia hasilnya pada saat kita melakukan kalibrasi ulang terhadap TPS nya saya memang hebat keberhasilan yang sangat-sangat luar biasa sebelum klepnya kita skir TPS nya kita lakukan kalibrasi ulang pun tidak mau nyaut ya tetap pincang mesinnya tapi sekarang bisa teman-teman dengar hehehe selamat menikmati 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 Bisa teman-teman dengar mesinnya, bisa kita gas sampai 6000 RPM tadi, Dan Vitek nya hidup juga Jadi sekarang saatnya kita melanjutkan melakukan perapian terhadap mobil ini Dan kita melakukan pergantian juga terhadap businya Karena businya kemarin sudah sering banget kena sabun terus kena bensin ya Kita menggunakan busi Duration Ultra Iridium Jadi lebih tinggi lagi tingkatnya dibandingkan Iridium biasa ya Teman-teman bisa dapatkan busi ini di e-commerce e-commerce Tinggal cari Duration Ultra Iridium Kita sangat merekomendasikan busi ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa untuk di-like, di-share, dan di-subscribe channel Karvlog Amatiran ini apabila belum Sampai jumpa di part selanjutnya Salam Amatiran!